Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Guru wawas Indonesia yang sempat hadir Dan yang saya cintai Teman-teman Ibuas SMP Islamati Rp. Wala Semoga Pada perteman Kali ini kita melimpahkan Rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disini saya akan membawakan Sebuah pidato tentang kanalisme Apa itu kanalisme? Kanalisme merupakan Membrotan atau penhancuran Suatu objek dalam lingkungan Definisi berdasarkan kelaku Kanalisme merupakan Tindakan yang disengaja Atau mencuburkan untuk merusak Atau mencuburkan sebuah objek Yang merupakan mencuburkan lain Dan secara umum Kanalisme diartikan Sebagai tindakan yang diketeberikan Sebagai kelompok Yang dapat merusak Lingkungan di sekitar Apa saja dampak buruk yang ditimbulkan oleh Kanalisme? Dampak buruk yang ditimbulkan oleh Kanalisme yaitu Pertama Berusak lingkungan Yang kedua Mengganggu ketertiban Dan yang ketiga Mengganggu keadaan Alasan mengapa orang lain Orang-orang melakukan kanalisme tersebut Adalah untuk menunjukkan identitas Suatu kelompok Atau identitas Dia sendiri Faktor-faktor penyebab Terjadinya kanalisme adalah Kekurang sadaran Penustaka Atau kecewaan Adanya kesempatan Dan lainnya penawasan Petukas yang tidak profesional Dan faktor minggu Kanalisme Merupakan perbuatan yang berusak Dan menunjukkan hasil karya seni Bicara kasur dan kelas Kelompok ini merupakan Kelompok yang berkawatirkan Dan mengganggu masyarakat Oleh karena itu Kelompok ini termasuk Kedalam penyimpangan sosial Yang melanggar norma Seperti kelompok remaja Yang mencurk-curk Bagaimana cara mengatasi Pandalisme Cara mengatasi Pandalisme yaitu Satu Penggakan dan penguatan Undang-undang Perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib Dua Orang-orang tua Dan yang ketiga Orang masyarakat dan sekolah Dan keempat Orang media nasa Setelah kita sudah melakukan Pengatasan pandalisme Kita akan terlewat Dari perusahaan manusia tersebut Maupun dari perusahaan yang terjadi Karena pandalisme dapat Mengusahkan keperluan lain Terus kasa Kerusakan yang dilakukan oleh manusia Bukan hanya Mendampak kepada alam Atau kumuselitas Yang tersedia Akan tetapi Perusahaan juga dapat Menimpa manusia itu sendiri Sebagaimana Penafsiran Kuraish Kuraish Hibam Pada Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua Ayat 250 Yang bermunyi Wa'idatawallah Sa'afi Al-Arbi Artinya Dan apabila Ia berparing Dari kamu Ia berjanji di bumi Untuk mengadakan Terusakan Kodanya Dan merusak Terang-terangan Dan berbinatang Terang Dan Allah tidak menyukai Kebinasan Vandalisme Merupakan Tindakan Yang disengaja Dan ditunjukkan Untuk Merusak Atau Mencurkan Sebuah objek Yang merupakan Milik orang lain Definisi Perusahaan konteks Jika vandalisme Dikomongkan Sebagai tingkah Laku agresi Maka Menurusia Menjari Selain itu Vandalisme Merupakan Salah satu Tindakan Kriminalis Sebagai Perusahaan Vandalisme Adalah Kena pengerti Demikian Yang saya Sampaikan Kurang dalam Demikian Mohon dimaafkan Berundahan Apa yang saya Sampaikan Didapat Diamali oleh Teman-teman Dan semoga Kita terbebaskan Dari Vandalisme Dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh